Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas OS dari Nusantara Project. Cukup banyak peminat dari OS ini karena performanya yang cukup bisa diandalkan. Dan perkenalkan, ini adalah Nusantara Project versi terbaru, yaitu versi V3.3 yang unofficial ya. OS ini menggunakan base Android 11 dengan karena yang digunakan, yaitu dari Ultron. Di update-an kali ini saya merasakan tampilan yang lebih fresh dan animasinya yang lebih bagus aja guys. Seperti di bagian booting animasinya. Ya, dan disini dia punya booting animation baru, disini ditampilkan peta Indonesia. Ini cukup keren sih. Kemudian untuk animasi, overscroll di bagian menu setting ini juga cukup smooth. Saya suka untuk animasi yang ditampilkan. Dia smooth aja gitu dilihatnya. Oh ya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-an video baru dari channel ini. Oke, sekarang kita bahas di bagian performa. Sayangnya performa di OS ini justru malah menurun guys. Untuk penggunaan ringan sih masih lancar-lancar aja. Untuk sekedar scroll-scroll social media, kemudian chatting ini masih lancar. Namun untuk game berat, Nusantara Project versi ini justru ngelag-ngelag. Dan untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Oke, kita tes dengan AnTuTu, OS ini dapat skor 141.925. Kemudian kita tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 277 untuk single core dan 1070 untuk multi core. Dan kita tes dengan menggunakan CPU benchmark, OS ini dapat skor 342.000. Tadi skor yang cukup rendah ya guys. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasilnya. Nah, untuk grafiknya disini menit pertama memang tinggi. Kemudian di menit berikutnya performanya itu jatuh dan rata jatuh ya. Untuk performanya maksimal ada di 114.537 Gips. Rata-ratanya ada di 92.087 Gips. Dan performa minimalnya ada di 85.673 Gips. Disini bisa kita lihat untuk performanya dia cukup rendah dan cukup jelek. Untuk gaming pertama disini kita mainkan Genshin Impact. Untuk grafiknya disini kita dapat di lowest atau yang paling rendah. Selama permainan disini kita ngerasain ngelag-ngelag yang cukup parah. Terutama saat kita bertemu dengan monster atau kita saat nyerang ya itu terasa banget ngelag-nya. Dan untuk suhu sendiri disini bertambah cukup cepat guys. Kemudian kita mainkan Asphalt 9. Dan game ini berjalan cukup lancar. Untuk grafiknya kita setting di paling rendah. Dan selama permainan game ini masih saya temu beberapa ngelag yang sangat dipis banget. Overall untuk bermain Asphalt 9 disini saya cukup nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita mainkan PUBG Mobile dan untuk settingan grafiknya kita dapat di HD dan High FPS. Kita juga bisa bermain di smooth dan High FPS juga guys. Selama permainan game ini masih lancar. Dan saat kita bertemu dengan musuh atau bertemu dengan pemain lain disini juga masih oke. Tidak ada frame drop yang cukup parah. Yang saya suka dari OS ini dia memakan penyimpanan internal itu. Cukup irit yaitu cuma di 8,7GB untuk sistemnya. Ini cukup irit guys jika kita bandingkan dengan OS-OS lain. Selama beberapa hari pemakaian saya menemukan adanya bug di OS ini. Yaitu ada di segi pengecasannya. Ya disini untuk pengecasannya lambat banget. Padahal disini saya pakai charger original dari Asus. Dan ini cukup mengganggu sekali terutama saat saya butuh HP dengan cepat guys. Ya semoga aja di versi yang ofisialnya untuk bugnya ini bisa diperbaiki. Oke untuk kesimpulan OS ini tidak recommended untuk kita bermain game berat. Kalau main game-game ringan atau cuma sekedar sosial media, OS ini cukup bagus. Kemudian untuk penginstalan disini kita masuk di recovery dan kita menggunakan orenvok recovery. Kemudian kita masuk di web dan kita pilih delvig change data system dan juga vendor. Kemudian kita pilih swap untuk proses web datanya. Kemudian kita masuk di file dan kita pilih untuk file OS kita guys. Kemudian kita pilih swap untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai disini kita masuk lagi di file dan kita pilih untuk gaps atau google aplikasinya. Nah disini kita pakai nicaps ya guys dan kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Setelah proses penginstalan selesai disini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke itu untuk review dari Nusantara Project versi V3.3 unofficial. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Jika tidak suka klik aja tombol dislike-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.